Intro Sebagai wujud konsistensi dalam mendukung perkembangan wira usaha di tanah air, Bang Mandiri kembali menggelar Ajang Kompetisi Wira Usaha Muda Mandiri atau WMM 2023. Yang mana dalam rangkaian acaranya WMM 2023 juga mengadakan Entrepreneurship Exhibition yang berlangsung di Tunjungan Plaza, Surabaya. Kompetisi WMM 2023 merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL Bang Mandiri yang bertujuan untuk menciptakan wira usaha muda yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Proses seleksi panjang sudah terlewati sejak pendaftaran 27 September 2023 lalu dan kini WMM memasuki babak puncak penentuan juara. WMM telah masuk tahap top 20 finalis bisnis existing dan 4 finalis bisnis plan yang berhasil lolos ke tahap akhir. Pada WMM 2023, Bang Mandiri mengadakan Entrepreneurship Exhibition di Tunjungan Plaza yang berlangsung pada Kamis 18 Januari hingga Sabtu 20 Januari yang berlokasi di Tunjungan Plaza 3, Surabaya. Seluruh finalis akan menampilkan karya-karya terbaik mereka yang telah melalui proses bimbingan dan pengembangan dari Bang Mandiri hingga mitra-mitranya. Korporat Sekretari Bang Mandiri Tengku Ali Usman mengatakan Entrepreneurship Exhibition merupakan bagian penting dari ajang WMM yang akan menjadi ajang promosi dan apresiasi bagi para finalis. Selain itu, acara ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat dan mendukung produk hingga karya pengusaha lokal yang berkualitas dan berdaya saing secara langsung. Selain pameran, Entrepreneurship Exhibition juga akan menyajikan berbagai acara menarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Salah satunya adalah sesi talkshow yang akan dihadiri oleh para pengusaha muda kebanggaan tanah air yang telah sukses dalam bidangnya masing-masing. Seperti diantaranya CEO Sepatu Kompas, Aji Handoko Purbo, founder MS Glow, Maharani, hingga founder and CEO USS Network, Syed Muhammad. Mereka akan berbagi ilmu dan pengalaman berwirausaha yang inspiratif dan motivatif bagi para calon wirausaha. Event WMM 2023 ini juga dimeriahkan oleh musisi Koldia, Marion Jola, hingga Andra and the Backbone yang akan menghibur para pengunjung. Entrepreneurship Exhibition ini terbuka untuk umum dan juga gratis. Para pengunjung hanya perlu hadir ke tujuan Plaza 3 Surabaya tanggal 18 hingga 20 Januari 2024, mulai pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat, untuk melihat dan mendukung produk dan karya pengusaha lokal dan berbagai hiburan menarik. Ya menurut saya acara ini positif sekali dan bagus ya kayak banyak banget kayak kreativitas yang dihasilkan anak-anak muda ataupun wirausaha gitu yang sebenarnya belum kelihatan di publik gitu. Ya mudah-mudahan sih banyak-banyak follow up after acara ini untuk menjadikan si konsep tersebut dinikmati. dan yang paling penting adalah menginspirasi banyak orang lagi gitu. Dan akhirnya kita nge-encourage orang tuh untuk menjadi solusi bagi semua kecemasan, terus kayak kita menjadi banyak menghasilkan kreator yang benar-benar kayak bisa menghasilkan dampak positif sih. Itu sih yang paling penting sih. Dan saya ngerasa kayak platform ini kayak acara ini tuh penting gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bakal bisa menghasilkan banyak brand-brand yang jujur sih. Saya ngerasa bukan ngomongin tentang kesuksesan itu sebagai profitable gitu-gitu. Tapi kayak gimana caranya si para pemenang ini atau kontestan atau para kontributor ini bisa menginspirasi gitu sih orang-orang untuk kayak menjadi mereka gitu. Menjadi lebih baik lagi dari mereka gitu. Dan akhirnya kita tumbuh sebagai negara yang benar-benar kayak banyak pilihan dan banyak benar-benar kayak orang-orang yang benar-benar kayak ngasih solusi ke masyarakat gitu sih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.